assalamualaikum kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya kalian yang belum nonton tutorial bagian yang pertama kalian bisa klik di sini di tutorial bagian yang pertama disitu sudah dijelaskan bahan-bahannya dan juga sumber bahan yang saya ambil Oke selanjutnya kita ke ke bagian yang kedua langsung saja kita buka aplikasi capcut yang pertama kita ambil background merah seret saja ke bagian video utama sesuaikan selanjutnya kita masukkan background yang warna hijau dan kuning kecilkan template nya kita masukkan background warna kuning sekarang kita potong background warna merah di 6,25 detik dengan cara tahan dan tarik untuk background yang warna warna hijau juga kita potong di 9,09 detik kalian bisa Klik huruf W untuk menghapus bagian kanan layer dan background warna kuning juga kita potong di 11,11 detik sekarang kita masukkan semua produk tahan dan tarik block semua layer produk dan panjangkan sepanjang durasi background selanjutnya kita akan membuat G frame dan tracking produk sebelum itu kita berbesar dulu background yang warna hijau dan kuning kita susun lalu kita atur posisinya saya susun seperti ini selanjutnya kita akan tracking klik layer yang ini masuk ke menu tracking klik motion tracking Nah sekarang kita jadikan produk warna merah ini menjadi titik tracking kita untuk skala dan distancenya kita Nyalakan aja dan klik start untuk produk yang ketiga juga sama kita tracking klik layer motion tracking dan start sekarang kita buat titik awal G frame di 6,02 detik di semua produk gambar klik layer produk pertama masukkan ke menu video tambahkan titik G frame klik layer kedua tambahkan G frame dan klik layer ketiga tambahkan G frame deser garis view nya ke 6,06 detik tambahkan G frame dan sekarang tinggal atur posisi produknya tambahkan G frame di detik 6,19 detik dan atur posisinya tambahkan G frame di detik 7,05 detik dan atur posisinya tambahkan G frame di detik 7,05 detik dan atur posisinya tambahkan G frame di detik 9,21 detik dan atur posisinya tambahkan G frame di detik 9,21 detik dan atur posisinya lanjut pindahkan G frame nya di 4,14 detik kita tambahkan bahannya kita susun nah ini saya crop klik crop ambil bagian cipratan airnya confirm disini saya percepat kita potong semua bahan yang baru kita masukkan kita geser garis view nya di 4,14 detik untuk mempermudah kita blok semua bahan tadi klik tahan tarik lanjut kita buat animasi gerakan tapi sebelum itu kita rapikan dulu untuk tiga bahan ini kita pindahkan ke belakang klik bahannya scroll ke bawah di menu video dan tinggal atur layarnya kemudian kita akan menambahkan animasi untuk dua bahan ini kita pakai zoom 2 atau zoom 2 sekarang kita buat G frame masuk ke menu video scroll ke atas dan tambahkan G frame pindahkan garis view nya disini saya rotate atau kita putar sedikit geser garis view nya dan tambahkan titik G frame lalu kita atur G frame yang awal dan geser objeknya hingga tertutup produk untuk yang ini kita tambahkan G frame awal dan G frame akhir dengan cara perbesar objek gambarnya yang ini juga tambahkan G frame awal dan G frame akhir dengan cara perbesar objek gambarnya untuk produk yang kedua kita akan memasukkan bahan di detik 7,04 detik saya percepat saja kita potong sampai di detik ke 8,18 detik block semua bahan dan tahan tarik dan atur posisinya yang ini kita buat animasi zoom 2 selanjutnya kita buat G frame declare video tambahkan G frame dan kita geser garis view nya lalu putar sedikit yang ini juga kita putar di G frame akhir yang ini juga sama selanjutnya kita buat titik G frame disini kita pindahkan di titik G frame awal kecilkan objeknya dan masukkan atau sembunyikan objeknya ke produknya yang ini juga kita perkecil dan masukkan G frame awal yang ini juga sama untuk bahan yang ketiga ini kita masukkan bahan di detik 9,12 detik untuk produk yang ketiga ini saya percepat saja karena caranya sama dengan produk yang pertama dan yang kedua selanjutnya buka teks masuk ke menu teks tambahkan teks ubah teksnya pilih font saya pilih Oliver putar dan atur durasinya dengan cara potong klik tahan tarik lalu kita masukkan animasi pilih tour out lanjut teks to speak atau lanjut ke menu teks to speak karena saya menggunakan bahasa Inggris saya pilih yang ini untuk bahasa Indonesia kalian bisa scroll ke bawah dan pilih bagian yang ini kita pilih yang ini dan klik start untuk selanjutnya saya percepat saja karena caranya sama terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya selanjutnya there is a refreshing and healthy a healthy drink fruit milk strawberry flavor kiwi flavor orange flavor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati